Pemirsa 35 Putra Putri Terbaik Bangsa dinyatakan lolos mengikuti Sekolah Staf Presiden Gelombang 2 Tahun 2023. Sekolah Staf Presiden dibentuk agar generasi muda, calon pemimpin bangsa dapat memahami kompleksitas dalam mengelola negara. Sebanyak 35 peserta dinyatakan lolos masuk Sekolah Staf Presiden Batch 2 dari sekitar 66.200 pendaftar. Berbagai tahapan seleksi dijalani para peserta mulai dari tahapan menulis esai hingga wawancara. Putra Putri Terbaik yang datang dari seluruh daerah di Indonesia ini nantinya akan menerima materi pembelajaran di kelas dan menjalani program magang di deputi-deputi kantor Staf Presiden. Tujuan dari SSP adalah yang pertama memperlengkapi generasi muda, calon pemimpin bangsa untuk memahami kompleksitas di dalam mengelola negara ini, membangun semangat berkontribusi bagi pembangunan bangsa dan negara. Sekolah Staf Presiden juga mengakomodasi dua peserta difabel yang dinilai memiliki prestasi dan kompetensi untuk mengikuti Sekolah Staf Presiden. Dari Jakarta, Refika Sibarani, Dias Riawan, Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!